apa guys ya, kita hanya berbicara pengalaman kita dulu dulu awal-awal itu kita sering itu yang kita goyangin dari sodernya ini jadi itu otomatis kayak neken banget ya guys ya yang digoyangin yang ini guys, jadi sodernya itu ngikuti jadi kayak gini sodernya ngikuti, jadi dia kayak ngambang bener-bener yang ketarik itu timah yang ketarik di kaki-kakinya itu bener-bener karena yang ininya panas ya halo guys halo semuanya kita ketemu lagi guys jadi kali ini kita sebenarnya garap IC MMC guys ya kita garap IC MMC setelah kita bersihkan ternyata disini ada ini guys oh kalau di HP ternyata kelihatannya gini guys ya kalau di HP disini kelihatan kayak ada hitam-hitam padahal disini ada kakinya tapi disini kalau di kamera kelihatan kayak hitam-hitam ya intinya masalahnya, masalah utamanya kali ini yang mau kita sharing adalah ini nah ini terhubung dengan ini, ini kayak nggandeng kemudian ada lagi ini nggandeng guys, ini nggandeng, ini kakinya nggandeng jadi kakinya tuh kayak gitu kemudian kita bersihin pake gotwig juga ini udah maksimal guys kita udah bersihin pake ini merk relief ini kurang enak ini, ini yang paling bagus punya kita habis guys ini cuma yang biasa nah ini udah kita bersihin maksimal seperti ini jadi kalau untuk seperti ini itu kita eksekusinya seperti apa atau bisa dilanjut atau enggak nah biasanya kita kalau eksekusi kasus kayak gini guys ya ini kita eksekusi kayak gini kita itu buka skematik dulu guys jadi misalnya ini kan Y83 guys ya nih kita biasanya bukanya kayak gini guys jadi ya sepenting itu sih kalau menurutku guys skematik ini Y83 ini burnil skematik guys ya yang sering teman-teman ini request jalur-jalurnya di burnil skematik untuk yang mau ini softwarenya berlanggaran untuk yang mau berlanggaran silahkan ke burniloflaser.co.id guys ini guys alamat disini nah ini kita buka bitmap Y83 guys ini udah Y83 bitmap kemudian kita cari kakinya dulu disini jadi kalau misalnya kakinya itu ada lain jalur kita enggak bisa lanjut kita harus benerin dulu harus bersihin dulu kaki-kakinya nah disini kita mau sharing untuk seperti ini yang bingung nah ini ini kan disini ada kaki nomor 2 dari yang ini guys ya ini satu kedua gendeng sama atasnya sini nah itu kita langsung buka jalurnya disini guys nah disini yang gabung tadi yang ini guys ya yang ini gabung dengan yang ini ini kalau kita klik ini warnanya abu-abu jadi kalau warna abu-abu itu disini keterangannya adalah ground nah ini ada keterangannya ground jadi abu-abu ini dengan yang ini nyambung enggak masalah nah jadi di masalah kita kali ini yang ini ini nyambung dengan jadi posisinya gini ya nah gini nah posisinya gini guys yang ini gabung dengan yang ini itu enggak masalah oke masalah yang pertama aman yang ini enggak apa-apa gabung guys ya kemudian yang kedua yaitu pojok sini gabung kesini guys pojok yang sini gabung kesini kita coba cek lagi nah disini ada jalurnya warnanya kuning guys ya kalau warna kuning ini ada jalurnya yang ini gabung kesini sekarang kita klik jalur yang ini ya ternyata jalur yang ini satu jalur dengan yang ini guys ya satu jalur nih jadi yang satu jalur itu yang ada titik-titik warna ungunya ini guys ini walaupun kain garis-garis ini ini ke garis kalau enggak ada warna ungunya jadi enggak satu jalur jadi ini ada titik ungu titik ungu entah di layar kelihatan atau enggak jadi ini sama ini satu jalur nah kalau kita lihat disini kalau kita lihat disini yang ini sama yang ini ini satu jalur oke masalah kedua aman ya masalah kedua aman kita lanjut yang masalah ketiga yang ini nah ini ada tiga tiga kaki yang menyatu ya jadi ada kaki dari nomor dari sini satu dua tiga empat jadi empat lima sama sebelahnya ini gabung guys ada tiga kompo tiga kaki yang terhubung disini ya kita bisa lihat lagi disini kaki keempat ya guys ya dan kelima satu dua tiga empat lima nah ini guys jadi kaki yang ini 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 tadi yang gabung ya tiga ekor ini ternyata setelah kita cek disini warnanya abu-abu kalau warna abu-abu ini berarti disini keterangannya ground jadi ini satu warna ini gabung gak apa-apa jadi ketiga masalah kita ini untuk saat ini gak masalah jadi kalau kondisi seperti ini dia bisa tetap lanjut kemudian ada lagi yang ini guys ada lagi masalah yang keempat ini kakinya hilang yang sini dua ekor ini satu dua ini dua ekor ini hilang kakinya setelah kita lihat di skematik itu yang dua ini adalah biru atau NC atau gak ada jalurnya intinya ya cuma untuk penguat kaki-kakinya atau semacamnya intinya seperti itu nah jadi untuk di kasus kita kali ini ini aman ini bisa dilanjutkan dengan sama sejahtera dan bahagia dan mudah-mudahan menjadi nota guys jadi ya serba-serbi teknisi untuk bongkar ICMMC guys ya jadi ya seperti itu kurang lebih dan kalau untuk yang beda jalur kemudian nyatu itu gimana cara ininya cara benerinya itu ya kalau kita hampir jarang sih guys kita sejauh ini jarang ya kita belum Alhamdulillah kita gak belum menemukan itu kalau kita lihat dari teman-teman itu di kerek ya pakai UV di kerek pakai UV tapi harus pakai Microsoft di kerek kemudian di kasih lem UV kemudian di kasih kaki lagi kemudian ya seperti itu lah rumit nanti kalau kita nemuin kasus seperti itu akan kita sharing guys dan mudah-mudahan kita gak nemuin kasusnya ya karena konten kita itu hampir semuanya itu berawal dari kasus user guys yang kita kerjakan dan mudah-mudahan kita gak nemuin kasus kayak gitu itu rumit banget sih nah untuk kasus ini aman dan rata-rata itu yang menjadi menggandeng atau terhubung kayak gitu dia kayak jalurnya masih satu jalur dan ini sedikit tips ya ini sekali lagi kita hanya sharing guys kita hanya sharing kita gak bermaksud menggurui atau apapun kita gak bermaksud menggurui kita gak bermaksud ini kita cuma pure sharing aja itu kalau untuk membersihin pakai Godwick ini ya ini yang paling rawan dia nyatunya itu malah pakai ini guys yang paling rawan itu dia sepengalaman saya guys ya tulis pengalaman kalian di kolom komentar guys kalau sepengalaman saya yang paling sering bikin kakinya nyatu ini ya iki guys jadi kalau untuk mengeksekusi ini itu jangan sambil diteken terlalu kuat ini nekennya itu jangan sampai terlalu kuat gini kalau terlalu kuat gitu jadi ya dia malah kayak ngesek jadi cat yang warna hitam-hitamnya ini untuk melindungi jalurnya itu malah kebuka guys kalau ini nekennya terlalu kuat gini ya tapi ya ya diteken tapi agak ngambang jadi cuma ditempelin aja jadi kita ambil kakinya disini ini dengan cara cuma yang ini wicknya ini biar panas kemudian timahnya nempel ke sini itu dasar triknya guys ya itu sekali lagi ini hanya trik saya pribadi kalau teman-teman memiliki trik yang berbeda silahkan tulis di kolom komentar boleh banget ya guys ya untuk sharing channel ini memang untuk sharing guys untuk sharing yang mungjat juga gak apa-apa kok ada yang mungjat guys ya oke jadi kayak gini agak agak ngambang gitu langsung diratain gini jadi yang digoyangin itu bukan sodernya ini apa guys ya kita hanya berbicara pengalaman kita dulu dulu awal-awal itu kita sering itu yang kita goyangin dari sodernya ini jadi itu otomatis kayak neken banget ya guys ya yang digoyangin yang ini guys jadi sodernya itu ngikuti jadi kayak gini sodernya ngikuti jadi dia kayak ngambang bener-bener yang ketarik itu timah yang ketarik di kaki-kakinya itu bener-bener karena yang ininya panas ininya cari yang paling bagus guys ya gak paling bagus yang bagus gitu aja gak apa-apa lah ini kita kehabisan stok dan sales cuma ready yang ini yang kita pakai dan alhamdulillah masih diberi kelancaran walaupun agak susah jadi triknya seperti itu triknya yang digoyangin yang ini bukan yang ini guys gini terus goyangin ini sodernya ngikut aja bahkan di beberapa kasus saya itu malah kalau wiknya bagus guys ya kalau wiknya ini bagus itu malah kita potong kemudian pakai blower pakai blower pakai blower kemudian tinggal di tempel-tempelkan gini aja nanti udah katot sendiri guys atau kaki-kakinya itu udah bisa ngikut ke wiknya itu sendiri oke jadi mungkin hanya itu dulu sharingan kita kali ini entah ini bermanfaat atau enggak tapi ya mudah-mudahan bermanfaat kalau teman-teman ragu mengeksekusi dan ada yang nyatu boleh ditanyakan di kolom komentar nanti kita bikinkan video jalur trackingnya ini yang nyatu-nyatu aja guys ya jangan semua jalurnya ini kalau semua jalurnya nanti kelamaan video ini guys oke jadi mungkin hanya itu dulu mudah-mudahan bermanfaat dan jangan lupa untuk selalu ikuti kita dengan cara di klik subscribe dan dinyalkan lonceng notifikasinya dan kita ketemu lagi di video berikutnya dan bye-bye bye-bye semuanya thank you thank you thank you